Pemirsa Rasabil Sungkawa datang dari berbagai pihak, salah satunya datang dari Wakil Presiden Yusuf Kala yang dalam kunjungannya ke New York Amerika Serikat juga menyampaikan duka yang mendalam atas wafatnya Adnan Buing Nasution dan dalam pesannya yang disampaikan kepada wartawan, Bapak JK menyampaikan semoga almarhum Husnul Khotimah dan menurut dari Bapak JK, Pak Adnan Buing Nasution merupakan sosok yang kuat dalam memperjuangkan tegaknya hukum, ham dan juga demokrasi itu adalah pesan yang kami dapatkan dan itu juga salah satu Rasabil Sungkawa yang disampaikan oleh berbagai pihak terkait dengan wafatnya Adnan Buing Nasution. Pemirsa pengacara senior Adnan Buing Nasution wafat pada pukul 10 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat pagi ini, mantan anggota Dewan Pertibangan Presiden itu sempat beberapa hari menjalani perawatan di rumah sakit. Kabar meninggalnya Adnan Buing Nasution dibenarkan oleh anaknya Pia Akbar Nasution, Pia pun meminta maaf atas kesalahan ayahnya. Menurut Pia, ayahnya meninggal dunia sekitar pukul 10 lebih 15 waktu Indonesia Bagian Barat di rumah sakit Bonok Indah, Jakarta Selatan. Ia menyebutkan jenazah almarhum segera dibawa ke rumah duka Adnan Buing Nasution meninggal dunia karena komplikasi penyakit yang dideritanya. Pendiri Lembaga Bantuan Hukum atau LBH ini meninggal dunia di usia 81 tahun. Pemirsa kami kembali terhubung di ujung telepon. Sudah ada rekan dari Adnan Buing Nasution ataupun pimpinan KPK Nonaktif, Bapak Bambang Ujanto. Pak Bambang, selamat siang. Halo, selamat siang, Mak. Ya, Pak Bambang, izinkan kami mengucapkan rasa bela sungkawa karena ini menimpa rekan Anda. Bagaimana Anda menerima kabar tersebut dan apa yang ingin Anda sampaikan, Pak Bambang? Yang pertama, terima kasih atas bela sungkawanya dan nanti saya minta izin Anda akan menyampaikan juga kepada pihak keluarga karena pasti yang paling merasa tertukul adalah keluarga. Saya adalah anak murid dari Bang Ujung bersama-sama di LBH dan sebagian karir saya dibesarkan di LBH juga. Bang Ujung adalah salah satu tokoh yang tak tergantikan dalam jagad Republik di Indonesia ini. Karena dia punya karakter yang sangat kuat, sangat konsisten, dan yakin dengan apa yang menjadi pilihan-pilihan politik dan keyakinan hukumnya. Salah satu indikatornya, dialah yang selama zaman regime authoritarian or the baru, itu paling konsisten untuk melawan kekuasaan yang korup pada saat itu. Dan dia terus-menerus berjuang untuk mempertahankan keyakinannya dan ada banyak anak muda yang mendapatkan inspirasi dari kegigihannya itu. Saya berharap di ujung masa hidupnya ini, beliau mendapatkan satu keyakinan bahwa apa yang sedang diperjuangkannya akan tetap dilanjutkan dan mendapatkan teman-teman baik di sisi Tuhan dan menjadi orang yang berusaha di mana-mana. Baik. Pak Bambang, apa hal-hal yang kemudian yang ditinggalkan? Ajaran-ajaran apa, kemudian ilmu-ilmu apa yang kemudian ditinggalkan oleh Adnan Buyung Nasution kepada Anda, Pak Bambang? Bagian yang paling penting adalah sense of survival. Memperjuangkan secara konsisten keyakinan yang Anda yakini. Itu yang paling penting dari Bang Buyung. Terus kedua, mencoba menegakkan integritas pada titik maksimal yang Anda bisa capai. Karena kehormatan itu tergantung dari seberapa jauh Anda memiliki kemampuan mengelola dan mengatasi soal-soal yang berkaitan dengan integritas itu. Terus yang ketiga, tiada hari tanpa belajar. Karena perkembangan hukum itu begitu cepat. Undang-undang selalu selangkah ada di belakang dibanding dengan perkembangan dengan kehidupan. Seorang lawyer, seorang advokat berhenti belajar, maka sebenarnya dia berhenti menjadi profesional. Karena dia pasti tidak akan mampu memberikan advis-advis yang baik untuk kliennya kalau dia tidak mengikuti perkembangan hukum. Baik. Pak Bambang, di antara sekian banyak memori yang mungkin Anda lewati bersama dengan Pak Adnan Buyung Nasution, mungkin Anda bisa berbagi apa yang paling berkesan bagi Anda? Sebenarnya ada cukup banyak yang paling berkesan dan saya tidak mungkin urai. Tapi mungkin begini, di dalam dinamika yang terjadi ada pro dan kontra. Dan acapkali dinamika itu turun naik di antara pro dan kontra mengenai pandangan-pandangan. Tapi yang paling menarik adalah dia membuka ruang. Ruang perdebatan itu dibuka gitu. Ruang perdebatan itu dibuka sehingga kita mempunyai peluang untuk mempersoalkan berbagai pilihan-pilihan hukum yang ada. Jadi sikap demokratis itu menjadi menarik untuk terus-menerus dikaji dengan segala kelebihan dan kekurangan. Baik. Pak Bambang, mungkin ada yang ingin Anda sampaikan mungkin terkait dengan keluarga maupun rekan-rekan yang juga ditinggalkan pada almarhum pada hari ini, Pak Bambang? Ya. Bagian yang pertama, ini kesempatan terakhir kita untuk bisa bertemu dengan Bang Buyung. Kendhati Bang Buyung sekarang sudah almarhum. Jadi saya menghimbau beberapa teman-teman, sahabat-sahabat, kolega-kolega Bang Buyung serta anak-anak didik Bang Buyung, kalau memang masih sempat mempunyai waktu, alangkah baiknya bila bisa tak usia. Di rumah almarhum, sembari menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Terus yang kedua, sebenarnya ini bisa jadi meninggalnya Bang Buyung ini sebenarnya bagian, bisa dipakai sebagai bagian dari refleksi kita. Bahwa ada banyak hal yang belum selesai, yang ingin diperjuangkan Bang Buyung. Mungkin kita perlu menaka ulang, membangun gerakan, membuat konsolidasi, supaya cita-cita yang pernah kita tanamkan bersama itu bisa tetap dihidupkan. Kendhati Bang Buyung sudah berada dalam alam yang lain. Dan saya meyakini Allah akan memberikan yang paling terbaik untuk Bang Buyung sesuai dengan amal ibadahnya. Dan mudah-mudahan ini bagian dari satu proses yang dimana inilah yang terbaik. Nah, cukup lama Bang Buyung menerita sakit dan kita tidak tega dengan seluruh perjuangan di tengah sakit yang diditeritakan. Baik, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Babang Ujanto telah berbagi rasa belusungkawa kepada kami pada siang hari ini. Selamat siang Pak Babang. Dan pemeriksa kita beralih ke informasi selanjutnya. Pengacara senior Adnan Buyung Nasution wafat pada pukul 10 lebih 15 waktu Indonesia Bagian Barat pagi ini. Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden itu sempat beberapa hari menjalani perawatan di rumah sakit. Kabar meninggalnya Adnan Buyung dibenarkan oleh anaknya Pia Akbar Nasution. Dia pun meminta maaf atas segala kesalahan ayahnya. Menurut Pia, ayahnya meninggal sekitar pukul 10 lebih 15 waktu Indonesia Bagian Barat di rumah sakit Pondok Indah, Jakarta Selatan. Ia menyebutkan jenazah almarhum segera dibawa ke rumah duka. Adnan Buyung Nasution meninggal dunia karena komplikasi penyakit yang diteritanya. Pendiri Lembaga Bantuan Hukum atau LBH ini meninggal dunia di usia 81 tahun. Pemirsa informasi tadi mengakhiri Breaking News pada siang hari ini. Usai Jida, Anda dapat menyaksikan kembali Jurnal Siang.